Halo teman-teman TV Pramuka, salam Pramuka Kembali lagi kita di podcast, podcast Pramuka Saya Fireless bersama Saya Balkis Aura Sakinan dari Tim TV Pramuka Nah sekarang saya udah pake baju pramuka lengkap dan Kak Balkis juga pake scarf Berarti ada sesuatu yang berbau-bau pramuka nih disini Ya tadi Kak Balkis cerita Kak Balkis ini bawa cerita dari Bandung yang katanya ada kegiatan apa Kak? Ya jadi waktu di tanggal 11 sampai 12 itu Alhamdulillah Baltis ditugaskan oleh TV Pramuka Melalui kuartir cabang Perham Pramuka Kota Bogor Untuk mengikuti kegiatan penguatan media sosial dan kehumasan Yang dilaksanakan oleh kuartir daerah Jawa Barat Wow seru banget ya tingkatannya udah daerah Jawa Barat nih Nah Kak Balkis kesana sama siapa aja Kak? Kebetulan karena ditugaskannya di surat kuartir daerahnya itu dimintanya satu orang Jadi ditugaskannya hanya satu orang dan bagus berangkat satu orang aja sendiri Kakak kan disini juga sebagai anggota TV Pramuka ya Dan Kakak disana ikut meliput juga dan ikut kegiatannya atau bagaimana? Ya karena ini kepersertaan ya jadi dateng meliput itu hanya live streaming aja Tidak secara intensif tapi foto dan video dapat dari kehumasan disana Oh iya ngomong-ngomong soal kegiatan ini saya jadi mikir bahwa Pramuka itu bukan sekedar di alam aja ya Kak Pramuka itu bahkan sampai tingkat daerah pun kita menyediakan kegiatan yang dimana berbau era-era modern Kayak media sosial terus kayak kehumasan itu pasti seru banget Dan juga kita sebagai tim peliput kita jadi dapat manfaat nih dari Kak Balkis yang bawa cerita dari Bandung Jauh-jauh untuk dapat materi tentang media sosial Itu acara yang ngapain aja Kak? Ya jadi dari kedatangan apa dari langsung ke acara Coba dari kedatangan deh Mungkin dari berangkat ya Berangkat itu sekitar pukul jam 6 pagi Dari rumah itu langsung ke apa travelnya Tempat travel karena naik travel ya disana Travelnya di ini Bogor Trade Mall Oh di BTN Ya dari situ jadi jam 6 itu kita berangkat ke Bandung sampai-sampai jam sekitar jam 10-an Jam 10-an itu pembuka Dibuka registrasi itu jam setengah 12-an atau jam 12-an gitu Nah baru dibuka registrasi jadi nunggu dulu tuh nyampe itu istirahat nunggu dulu registrasi Pas registrasi itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman DKD Jawa Barat Ya disana ada Kesawa, ada Kashifa, banyak gitu Setelah kenalan itu registrasi selesai kita dikasih kartu akses kamar Setelah kartu akses kamar pembukaan di jam 1 Berarti nunggu kedatangan peserta juga ya sebelum registrasi itu Nah setelah registrasi kan biasanya ada acara pembukaan gitu Itu tuh seluruh pesertanya dari Jawa Barat aja atau ada dari luar Jawa Barat? Kebetulan kegiatan penguatan media sosial dan keumasan ini pesertanya adalah admin media sosial masing-masing kuartir cabang Sri Jawa Barat Sri Jawa Barat ya, berarti rame banget pasti ya Iya Dari kota Bogor apakah kakak aja atau ada yang lain? Sudah sendiri Keren banget Dan setelah pembukaan itu langsung di barengi acara apa kak? Setelah pembukaan kita langsung materi pertama Oh iya pembukaan itu dibuka sama wakil ketua bidang media sosial dan keumasan kuartir daerah Jawa Barat yaitu KA Seng Wow keren banget Jadi ketemu beliau disana dan beliau membuka secara resmi kegiatan penguatan media sosial dan keumasan Lalu tadi lanjut ke materi pertama Materi pertama itu membicarakan membahas terkait dengan perkembangan AI Oh iya benar, AI itu sekarang lagi booming-booming banget gitu ya Karena bikin kita gampang gitu mau cari pertanyaan dan jawaban tinggal yaudah searching chat GPT ya kalau sekarang Nah iya Nah itu disampaikan oleh Insinyur Haji John Jadi beliau itu merupakan salah satu pendampingnya Pak Ridwan Kamil Ya selama beberapa tahun Jadi beliau yang mengolah media sosialnya Pak Ridwan Kamil gitu Yang mengolah media sosialnya Jadi ada pengalaman banyak di pengalaman tentang media sosial dan AI ini Nah saat penjelasan tentang AI ini beliau sangat menyarankan untuk penggunaan aplikasi chat GPT itu Oh iya Jadi fungsi dari dasar chat GPT Terus bagaimana chat GPT ini bisa membantu dan meringankan pekerjaan-pekerjaan manusia Iya bener banget Kak, karena emang mempermudah kegiatan kita gitu ya Iya, tapi waktu lagi diskusi ada salah satu peserta kalau nggak salah dari kota Banjar itu berpendapat bahwasannya ada dampak buruk dari perkembangan AI ini Nanya kan kenara sumbernya ini ke Kak Juanda ini nanya Karena kalau misalkan AI ini bisa lebih pintar dari yang membuatnya gitu Iya, betul banget Ada siapa gitu yang bilang pokoknya manusia itu bakal kalah sama yang diciptakannya Salah satunya robot itu AI ya Dan pendapat Kak Kak tersebut apakah? Kalau misalkan jawaban dari Kak Juanda ya Beliau mengatakan bahwasannya orang yang membuat AI itu ada etikanya Jadi selama pembuatan AI itu masih masuk dalam etika Beliau katakan tidak mungkin untuk bisa mengalahkan siapa penciptanya gitu Jadi ada etika tersendiri yang harus diperhatikan oleh para pencipta AI ini Jadi nggak usah khawatir selama si pencipta AI ini masih memperhatikan etikanya Itu tidak akan memusnahkan manusia Bener banget, kita juga harus bijak ya dalam menggunakan teknologi zaman sekarang Dan tadi juga Kak Balkis cerita tentang media sosial nih Kata Kak Balkis ada olahan data yang kita harus bijak dalam mengoles media sosial Beliau diceritakan nggak Kak? Itu karena materi pertama itu udah tuh sama Kak Insinyur Haji Gelanda Terus kalau postingan ini seni olah data media sosial ini Itu disampaikan di materi kedua Materi kedua ini merupakan materi yang membahas seni bagaimana mengolah media sosial Seninya ya? Iya, seninya Jadi dalam mengolah media sosial nggak sembarangan posting, nggak sembarangan upload aja gitu Ada seni pengolahannya Nah ini disampaikan oleh Kak Hariko Kak Hariko Kak Hariko ini merupakan juru bicara Merupakan andalan juga di Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Selain itu juga Kakak-kakak bisa lihat di Instagramnya Kak Hariko Itu beliau merupakan juru bicaranya Bapak Presiden kita sekarang Wah keren banget Iya, jadi juru bicaranya Pak Prabowo gitu Berarti dari Pramuka juga ya? Iya dari Pramuka juga Nah beliau menyampaikan terkait dengan publikasi Ini kan media sosial terkaitnya sama publikasi Iya Nah lancarnya suatu kegiatan atau suatu acara itu dilihat dari tiga unsur Apa aja itu? Yang pertama itu partisipan Ketika kita membuat kegiatan kita lihat partisipannya sebanyak apa dan se-excited apa Orang-orang mengikuti kegiatan tersebut Oh iya Dilihat dari pertama itu Yang kedua pengorganisasian Pengorganisasian Iya Pengorganisasian bagaimana terstrukturnya kegiatan tersebut Panitia Terus rundown acaranya gitu Itu yang dilihat dari suksesnya acara Apakah rapih atau apa tertata dengan baik gitu Dan yang ketiga publikasi Publikasi Nah beliau mengatakan, Kak Hariko ini mengatakan bahwasannya Gerakan Pramuka ini Dalam bidang pertama nih Partisipan Bisa kita lihat ya teman-teman Partisipan kegiatan Pramuka sebanyak apa gitu Dari jambore, remunah Bahkan kegiatan-kegiatan kecil per kuartir ranting pun bisa ratusan orang Ya betul banget Bahkan mungkin tingkat daerah Jawa Barat ataupun internasional ataupun nasional itu bisa ribuannya Nah beliau sudah acungkan jempol untuk partisipan gerakan Pramuka ini Yang kedua Pengorganisasian Jiwa sukarela seorang Pramuka itu sudah sangat tinggi banget Ya jadinya untuk perorganisasian ini beliau juga acungkan jempol Pramuka sudah memenuhi bahkan melebihi batas standar dari partisipan dan pengorganisasian ini Namun beliau menyayangkan yang belum mampu mencapai standar yaitu adalah publikasi Apa itu Pak? Publikasi jadi banyak kegiatan Pramuka se-Indonesia ini Namun yang masyarakat tahu itu sedikit daripada jumlah kegiatannya Mungkin dari 100 kegiatan yang dipublikasi hanya 10 Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena kurangnya kemampuan gerakan Pramuka mengolah media sosial Makanya dari kuartir daerah Jawa Barat ini punya web khusus Ini Pramuka Super Apps Pramuka Jawa Barat Oh iya iya Pernah? Pernah saya pernah download itu kayak isinya kegiatan mengenai informasi waktu itu Waktu Garuda ya Saya disuruh download dan disitu banyak informasi-informasi mengenai rantang cinta atau apa itu Ada semuanya disitu khususnya di Jawa Barat Sebenarnya aplikasi website Pramuka Jawa Barat ini Itu adalah berita di seluruh dari mulai tingkat gurus depan atau sekolahan Kuartir ranting, kuartir cabang Nah semuanya itu sebenarnya harusnya disampaikan ke Pramuka Super Apps itu Harus terlihat disitu sebenarnya Namun belum ada nih Maksudnya belum terlihat kemajuan untuk publikasinya ini Nah disebabkan oleh kurangnya pemahaman media sosial di tingkat Bulus depan, kuartir ranting, kuartir cabang Makanya diadakan kegiatan penguatan media sosial dan keumasan tersebut Oh iya bener banget Kak Soalnya banyak orang yang cuma dokumentasi aja tapi untuk disimpan sendiri kan sayang ya Jadi kalau udah tau nih udah pada tau ya ada Super Apps Jabar Yang dimana kita bisa upload berita disitu mengenai kegiatan Pramuka atau yang lainnya Jadi orang-orang seluruh Indonesia bahkan bisa lihat nih kegiatan di Jawa Barat ada apa aja Dan yang lagi booming tuh apa gitu Itu juga himbawan untuk seluruh kuartir cabang gerakan Pramuka Jawa Barat Yang ada di Jawa Barat Jangan lupa untuk selalu publikasikan kegiatan Pramuka Baik tingkat gobos depan, kuartir ranting maupun kuartir cabang di Super Apps Pramuka Jawa Barat Betul banget Jadi di materi yang kedua ini tentang seni mengolah media sosial Jadi ada algoritmanya gitu ketika kita mengupload gitu Ketika kita konsisten dalam upload dan itu, itu akan berpengaruh Dan publikasi ini sangat-sangat dibilang susah Dibilang mudah juga susah Karena kita harus berhati-hati dalam menyebarkan berita gitu kan Melihat dulu fakta, melihat dulu kondisinya benar atau tidak Pantas atau tidak untuk dipublikasikan gitu Jadi memerlukan wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas untuk mengolah seni media sosial ini Dan para pembaca juga harus bijak, mana berita yang hot atau yang benar gitu Kita harus pintar-pintar juga Betul kabalkis Betul banget Beliau seorang desain grafis yang mungkin sudah bekerja nambung dalam dunia desain grafis kurang lebih dari 6 tahun Wow, lomba banget Jadi beliau sudah menguasai aplikasi-aplikasi yang terkait dengan desain grafis seperti Corel, Canva, CapCut, dan lain-lainnya Nah, beliau mengajarkan, menjelaskan bagaimana fungsi Canva dalam membantu teman-teman media sosial, admin media sosial kuartir cabang ini lebih mudah gitu Karena kan banyak template yang bisa digunakan gitu kan Iya, betul-betul Namun, beliau percaya bahwa orang-orang peramuka ini kan orang-orang kreatif ya Iya, betul banget Jadi, pasti apa yang disediakan di Canva itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu Jadi, nggak hanya template yang digunakan, cuma karena ini sistemnya terus-menerus gitu Mungkin ketika kita tidak sempat, kita bisa gunakan template-nya gitu Iya, itu mempermudah banget sih Kak Iya Karena dalam desain, desain kayak benar atau apa, kita bisa langsung gitu dari template Canva ya Iya Bahkan Kak Juanda tersendiri yang tadi pertama itu menyampaikan bahwa kedepannya chat GPT ini akan kolaborasi dengan Canva Jadi, kita ketika menyebutkan, tolong buatkan gambar dengan logo ini, gambar latarnya ini, tulisannya ini, ini, langsung muncul di chat GPT itu Wow, keren banget Itu dari orang-orang peramuka juga kan Kak Iya, jadi itu kedepannya Mungkin sekarang karena belum update dan yang lainnya itu masih dipersiapkan untuk itu Dan juga bisa kedepannya ini lagi direncanakan, ketika kita menyusun teks nih, memberikan teks, misalkan kita mau bikin lagu Tapi kita nggak tahu mau mulai dari mana, kita cuma punya modal teks aja nih Ketika teks itu dimasukkan ke chat GPT, dia bakal berubah menjadi lagu Wow Sudah otomatis Canggih banget Iya, itu EA Tapi kita harus tetap berhati-hati ya dalam penggunaan EA ini Tadi Bagis bilang, kalau misalkan para pencipta EA ini butuh pengetahuan etika Betul banget Keren banget, Kak Balkis Makas banget Banyak ilmunya ya Iya, Masya Terakhir nih, ada pesan nggak untuk teman-teman? Singkat aja Kak Teman-teman, apalagi generasi Gen Z ini nggak perlu ngerasa jenuh, ataupun ngerasa sedih Karena mungkin terlihat banyak kekurangan-kekurangan generasi Gen Z ini Tapi lihatlah kelebihannya Itu teknologi EA ini Memanfaatkan dengan baik, kembangkan dengan baik Tetap jaga teknologi yang sudah dicetakkan Dan jangan sembarangan Tetap kreatif juga Nggak harus mengandalkan teknologi tersebut Oke, siap Kak Balkis Terima kasih banyak Terima kasih juga teman-teman TV Pramuka yang sudah mendengarkan sampai akhir Saya Fahirus dan Kak Balkis mengucapkan terima kasih dan salam Pramuka Salam Terima kasih 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 Terima kasih